Oke guys kembali lagi bersama gue di channel himfahmi dan di video kali ini guys gua akan nyoba reaction ya Genshin in real life ya jadi ini Genshin di live action aja Oke di sini gua udah ada guys ya dari channel Devin super tram ya dan gue belum nonton sama sekali guys ya dan ini kita akan menonton Genshin di dunia nyata guys Oke kita bakal lihat seperti apa ini dia guys wantet Oh ya ini gue tahu ini yang Easter Egg itu kan Inazuma wih ada Kujo Sara Kazuha dan tadi siapa selagi Toma guys ada-ada Toma anjir Oke dicari katanya nah ini nih ini gue tahu nih nih dia kayak semacam Easter Egg itu bisa dia suka muncul di map lain Oke dia lagi tidur guys itu namanya kalau nggak salah alih kuru apa gitu ya gue lupa guys gila editannya Cok Widih kazuha beraksi guys dengan ultinya Wow eh skill 1 yaitu Oke Toma itu jauh ya dia kabur guys berikutnya Oh jadi mereka parebut-rebut gitu ya ya yuk Cokok nggak paham lagi gue guys dengan dengan editannya yang gila banget sini wow Oke tadi si kazuwa mana Oh itu masih ngejar Dala apa tulis Wih dikasih primogame co-mayan anjir Ini kalau nggak salah ya kalau dibunuh tuh kalian bisa dapet hadiah guys apa itu anjir Kena ini anjir kena jebakannya cok Widis Gila guys slow motionnya itu cok Efeknya itu mantep banget sih asli Wah gila gila guys Kena juga anjir Eh kepencet Ada si Toma nih Kok dia bisa nginter guys Dikasih adiah Oh nggak Emang dia bisa nyerang ya Gua kurang tau deh guys Sekarang Toma sama kazuwa berantem Gila Bukannya diri bukannya diserang sih helikurnya Malah ribu tanjir Wih Efeknya itu guys keren banget co Efeknya Tuh Gila Gila Oh masih ada kejauh sana masih ada guys Langsung di ulti cuy Langsung di ulti cuy Nah itu siapa Nah itu siapa Udah guys Oke itu dia guys ya Genshin in real life Jadi ya dia cuma ngejar-ngejar si helikur doang ya Itu helikur yang ada di ini guys yang di easter eggnya gitu ya Nah jadi itu biasanya kalo di map itu Dia tuh suka ada helikur ya Dan kalo kalian bunuh Itu kalian bisa mendapatkan Hadiah atau reward gitu ya Nah biasanya sih kalo gue jarang guys Nemu kayak gituan ya Soalnya emang agak-agak sulit juga ya Ya jadi itulah Genshin in real life guys ya Gimana menurut kalian guys Waifu kalian yang sudah menjadi nyata Oke sehingga ini untuk video kali ini So terima kasih yang nonton Jangan lupa subscribe, share, komen Dan sampai jumpa di video berikutnya